Intro Beginilah kondisi Kurniawandi, warga blok translog yang mengalami luka-luka usai terjatuh akibat terprosok jalan rusak beberapa hari lalu. Wandi menceritakan, kerusakan jalan ini memang sudah terjadi bertahun-tahun tanpa ada penanganan serius dari pemerintah. Tidak hanya Wandi saja, banyak warga yang mengalami kecelakaan saat melintas di jalan rusak. Kerusakan tersebut terkesan adanya pembiaran hingga bertahun-tahun tidak kunjung mendapatkan perbaikan permanen dari pemerintah. Seharusnya ada kepedulian dari pemerintah untuk akses jalan ke desa sesepan yang memang berada di daerah terpencil, jangan sampai menunggu korban jiwa. Pihak Pemdes pun seharusnya bisa turut memperjuangkan dan memfasilitasi adanya perbaikan jalan sesepan yang mengalami rusak parah dari instansi terkait. Kepengen kita dari warga desa sesepan, Kabupaten Cirebon itu mewakili masyarakat itu dari tingkat desa atau provinsi harusnya ada kepedulian untuk ke jalur desa terpencil. Karena jalan rusak ini bisa memakan korban lagi kalau tidak dibetulkan, contohnya seperti saya ini, ini kan korban. Padahal kan kecepatan tidak begitu, cepatkan 20, karena menghindari jalan lubang ya akhirnya seperti ini. Yang mohon untuk ke pemerintahan, kabupaten atau tingkat kecamatan dibantu oleh tingkat desa, mohon di asese atau bagaimana caranya untuk diperbaiki. Terima kasih. Sementara ini, tidak hanya di jalan desa sesepan, kerusakan juga menghantui masyarakat mulai dari desa Blender. Kondisi itu diperparah jika malam hari lantaran tidak ada lampu penerangan sehingga rawan kecelakaan dan kriminalitas.